Karena uang setan tetap dimakan hantu. Dan sekarang yang bermain untuk pemampatan hutan ini penanaman sawit, orang-orang yang berduit. Ke Human Group ini diincar para pengusaha dan pelaku, pelaku legalogi. Akibatnya alam itu sendiri, saya lihat ada banjir lah, ada longsor lah, saya lihat. Bagi kami hutan itu adalah sumber kehidupan kami. Perkenalkan saya Dr. Umamat Rahmat, S.U.T. MP. Saya adalah Dr. Randus Hatwaun Pasaribu. Nama saya Ruth Gita Sembiring. Nama saya Samsul Bahri. Nama saya Ajis Manto. Nama saya Asrani. Nama saya Doni. Yang namanya Taman Nasional Gunung Lauser sudah berubah. Ada yang gundul, ada air bekas dibakar. Jadi sudah beralih fungsi. Dari fungsi Taman Nasional, sudah hutan yang aca-acaan. Tapi kita bersyukur kepada pemerintah yang tetap memperhatikan kelestarian daripada hutan ini. Ialah buatlah suatu cara bagaimana memberdayakan masyarakat, yaitu melalui kemitraan. Nah petani yang kemitraan ini, itulah yang disebut dengan petani KTHK. Kelompok Tani Hutan Konservasi. Tetapi memang di pertengahan jalan, akhirnya berubah. Kenapa? Karena ternyata di luar daripada petani KTHK, ada petani yang masuk tanpa pintu gerbang kemitraan. Dan sekarang yang bermain pun untuk pemampatan hutan ini, penanaman sawit, orang-orang yang berduit. Jadi dulunya diharapkan yang ikut mengusahai pinggiran hutan ini, walaupun dengan kemitraan, itu adalah orang-orang pinggiran hutan ini. Supaya bisa memberdayakan ekonomi. Tetapi karena ketentingan tadi sudah berubah. Mereka menjual hutan juga. Tapi dengan tidak menebang, dengan berwisata mereka juga dapat uang. Jadi di tangkahan itu juga kami melihatnya, di sana ada hutan, di sini juga ada hutan. Di Bukit Lawang juga ada sungai, di tangkahan itu ada dua sungai. Itulah awalnya kami merubah dari penambangan hutan itu menjadi penjaga hutan. Hutan kami sudah rusak. Jadi untuk bisa menjual hutan ini kembali, langkah awal itu apa? Langkah awal itu ya melestarikan hutan ini. Stop legal logging, kita lestarikan hutan, kita lestarikan air. Suatu saat nanti tangkahan itu akan seperti Bukit Lawang. Kalau menurut prediksi saya, walaupun negara merubah hutan ini, entah pertambangan, entah apa, mungkin banyak korban. Karena masyarakat di sini ini sudah sepenuhnya kehidupannya di hutan ini. Jadi mangrove ini mengapa Bapak? Bapak menjadikan satu pekerjaan yang Bapak pikirkan bahwa regenerasi dan anak cucu bisa. Karena pada saat ini mungkin alam sudah tidak bersahabat dengan kita. Jadinya mungkin mangrove ini perlu kita jaga sebaik mungkin. Dan dari perambahan penebangan secara legal logging, secara liar. Memang dari awalnya tantangan berat. Karena kayu mangrove ini diincar para pengusaha. Dan pelaku-pelaku legal logging. Dari masyarakat, apakah itu masyarakat dari luar. Yang mereka memang mencari ekonomi di sungai hanya menembang mangrove gitu. Karena ada penampung, mereka bekerja. Kalau tidak ada penampung, mereka tidak akan bekerja. Maka dari itu mungkin Bapak saya ingin membaiki dan memperbaiki tata ruang lingkungan yang ada. Yang dulunya sudah hampir gundul, kena penambang liar dan sebagainya. Jadi Bapak berserta anggota bergiat untuk lingkungan. Dengan arti penanaman mangrove. Karena situasi dan kondisi, faktor ekonomi kita sekarang ini yang menyerang agak susah. Sekarang ini harga-harga kita bukan turun lagi. Cuma jatuh. Itu makanya tidak bisa kami mungkiri. Ada satu ataupun dua rombongan masyarakat kita yang kerja kayu. Cuma itu bukan untuk perambahan hutan, untuk menyusnahkan hutan. Cuma itu adalah untuk pertahanan hidup masyarakat kita saja. Karena kita ini maklumlah tinggal dalam kawasan hutan. Jadi untuk usaha masyarakat kita, mau tak mau masuk hutan dan masuk sungai. Sebagai pimpinan pocah adatnya, terutama sekali kita sarankan kepada masyarakat kita supaya menjaga hutan dan kemudian menjaga sungai. Kalau seandainya hutan kita rusak dan sungai impamanya kita ganggu. Macam mana kita lagi untuk bikin luku larangan. Kita tidak bisa lagi melihat ikannya. Itu kalau seandainya sungai kita rusak. Kalau hutan kita rusak, itu kan dampaknya nanti kepada cucu kepenakan kita untuk turun-temurunnya kita. Karena kami berada di kawasan hutan, kami berupaya untuk menjaga dan melestarikan hutan ini. Kalau hutan saja yang lestari, masyarakat ekonominya tidak normal, otomatis pikirannya itu akan merusak. Kalau kehidupan itu sudah sejahtera, otomatis kita akan memelihara hutan itu dengan baik. Kenapa kampung merabu itu berkomitmen untuk menjaga hutannya? Karena hutan merabu itu, bagi kami hutan itu adalah sumber kehidupan kami. Nah, kemudian di dalamnya, kenapa kami harus jaga hutan itu? Karena sumber air kami itu dari situ. Kalau hutan itu rusak, maka sumber air kami akan rusak juga. Sama kan, nanti kami akan sama dengan orang-orang di kota, sumber airnya tidak ada. Atau di dalam itu ada batu bara, kami takut itu nanti akan diganggu. Siapa tahu ada HGU, perusahaan, atau apapun. Pemerintah sekarang kan kita tidak tahu nih. Ya, kalau kami senang saja terima duitnya, tapi anak cucu kami nanti menderita, tidak punya air yang bagus. Kita tahu bahwa alam yang diciptakan, ya kan, untuk kita. Tapi kalau kita tidak bijaksana, maka itu juga yang akan membawa becana. Akibatnya alam itu sendiri, saya lihat ada banjirlah, ada longsor lah, saya lihat macam-macam kejadiannya. Ada penyakit lah. Nah, itu yang mungkin perlu kita beri penyadaran lagi. Masyarakat sejatera hutan terjaga. Kenapa harus masyarakat di depan, tidak hutan lestari masyarakat sejatera? Karena ternyata hutan ini memiliki daya lenting. Ketika hutan atau alam dibiarkan, tanpa intervensi manusia, tanpa gangguan, alam akan pulih dengan sendirinya. Alam rusak, hutan rusak, itu akibat ulah-ulah tangan jahil manusia. Sehingga manusia itulah yang harus kita opini terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!